Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan Kita boleh dipertemukan Di rumah Tuhan pada hari Minggu yang kudus Pada saat ini Tema kita Minggu ini adalah Menghidupi Kebenaran Allah Menghidupi Kebenaran Allah Dalam bahasa Toraja Umpanak tak katuan situruk katonganana puang matuah Dengan bahan utama kita Dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tidak seorang pun yang hidup dalam dunia ini Yang menyukai suatu masalah dalam hidupnya Dan juga tidak seorang pun yang suka kalau dibohongi Dalam artian Bapak Ibu dan Saudara-saudara Bahwa sebenarnya setiap orang sangat mendambakan ketenangan dalam hidup Dan sangat mendambakan suatu kejujuran Ketika seorang merasa tenang Dan ketika seorang mendapatkan atau melakukan kejujuran Maka disitulah pusat ketenangan dan kebahagiaan seseorang dalam hidup Dan berbicara tentang kejujuran Pastilah sangat erat kaitannya dengan kebenaran Sebagaimana tema kita Kebenaran yang diharapkan oleh setiap manusia Bukan datangnya dari manusia Manusia banyak yang membenarkan diri sendiri Oleh manusia banyak yang merasa benar daripada orang lain Oleh manusia banyak yang merasa bahwa orang lain salah dan saya yang benar Oleh karena itu kebenaran yang diinginkan Kebenaran yang sesungguhnya Adalah bukan dari orang-orang yang ada di muka bumi ini Bukan dari manusia Bukan dari orang-orang yang terpandang Bukan dari orang-orang yang kaya Bukan dari pejabat Tetapi kebenaran yang sesungguhnya Kebenaran yang hakiki Adalah kebenaran yang letangnya dari Allah Hal ini sangat penting bapak ibu dan saudara-saudara Karena di muka bumi ini Di seluruh orang yang ada Tidak satu pun yang menjadi sempurna Hanya satu yang memproklamirkan dirinya Sebagai seorang yang memiliki kebenaran itu Yaitu Yesus Yesus mengatakan Akulah jalan Akulah hidup Dan akulah kebenaran Tidak ada nabi lain Tidak ada Tuhan Yang kita dengarkan di sana sini Yang mengatakan bahwa Akulah hidup Akulah kebenaran Hanya Yesus Yang kita yakini Sebagai juru selamat kita Amin Nah berbicara tentang kebenaran itu Bapak ibu dan saudara-saudara Yang kekasih dalam Yesus Kristus Pastinya butuh Komitmen Butuh integritas setiap orang Untuk mewujudkannya Sangat mustahil dalam kehidupan seseorang Kalau berbicara tentang kebenaran Mau mewujudkan kebenaran Tetapi tidak punya komitmen Dan tidak punya integritas dalam hidupnya Integritas yang dimaksudkan di sini adalah Bagaimana seorang berkomitmen Bagaimana seseorang itu Selaras dalam ucapan dan kata-kata Serta tindakannya Banyak orang yang mengatakan Bahwa ini sudah benar Tetapi tindakannya Berlaku yang sebaliknya Oleh karena itu Yang dikatakan integritas Bagaimana selaras Bagaimana Kebersamaan Kebersamaan yang dilakukan Melalui tindakan kata-kata Dan punya integritas adalah Orang-orang Yang terus menerus Menerapkan Prinsip-prinsip Kebenaran yang hakiki Yang diyakini dalam hidupnya Nah bapak ibu dan saudara-saudara Yang kekasih Integritas yang dimaksudkan Komitmen yang dimaksudkan di sini Adalah komitmen yang tulus Dan sepenuh hati Banyak juga orang-orang Yang mengatakan berintegritas Dalam hal-hal tertentu Banyak yang mengatakan berkomitmen Terhadap sesuatu yang benar Terhadap sesuatu yang adil Terhadap sesuatu yang diyakini Tetapi dalam hal-hal tertentu Lalai Menunjukkan integritasnya Oleh karena itu Dibutuhkan integritas Yang tulus dan Sepenuh hati Untuk mewujudkannya Di dalam setiap perjalanan Kehidupan manusia Hidup anak-anak Allah Wajib berpegang pada kebenaran Dan untuk mewujudkannya Dibutuhkan integritas Atau komitmen Dari setiap anak-anak Tuhan Dalam pembacaan kita pada Minggu ini Mulai dari kitab Masmur Dari kitab Amsal Dari kitab Roma Dari kitab Yohanes Dalam Masmur itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara Kalau kita perhatikan Adalah sebuah Kidung pujian kepada Allah Yang disampaikan Oleh karena Rasa syukur manusia Yang mana Allah Menempatkan kita Sebagai manusia Sebagai mahluk mulia Lebih mulia Daripada ciptaan lain Mandat ini diberikan Allah kepada setiap Umat manusia Dengan tujuan Bagaimana manusia itu Punya komitmen Dan bertanggung jawab Melakukan Apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya Hal ini yang membedakan Kita dengan mahluk lain Binatang Umpamanya Binatang tidak mampu Membedakan Mana yang benar Dan mana yang salah Mana yang harus Dilakukan Mana yang tidak Tetapi manusia Dibekali oleh Akal dan pikiran Oleh Tuhan Dikatakan mahluk mulia Sehingga mampu Harus Mampu bertanggung jawab Dan mampu Melakukan apa Yang dikehendaki Allah Mana yang benar Mana yang tidak Selanjutnya dalam kitab Amsal Disampaikan Bagaimana hikmat dari Allah Dikaruniakan kepada manusia 36 ayat dari pembacaan kita Berbicara tentang Bagaimana Hikmat dari Allah Yang dikaruniakan kepada manusia Dengan tujuan Supaya Hikmat itu Sebagai pedoman hidup manusia Dalam Menjalankan Kehidupannya Sebagaimana Yang dikehendaki oleh Allah Hal ini yang menunjukkan Bagaimana Manusia dituntut Untuk melakukan kebenaran Karena dibekali Dengan akal pikiran Sebagai ciptaan Tuhan Untuk bertanggung jawab Dibekali oleh mandat Dan hikmat Yang daripada Tuhan Sehingga Manusia Diinginkan oleh Allah Dituntut Setiap kita Untuk menjadi pelaku Pelaku firman Dan Hidup dalam kebenaran Allah Dalam kitab Yohanes Pasal 16 Yang kita baca Juga secara Bersama kita dengarkan Tadi Merupakan Peneguhan Sekaligus Penyampaian Yesus Kristus Kepada murid-muridnya Sebelum ia Terangkat ke surga Murid-murid dibekali Oleh roh kudus Murid-murid dibekali Oleh roh kudus Dari Tuhan Dengan harapan Supaya Memimpin Murid-murid Tetap hidup Dalam kebenaran Yang dari Allah Nah Bapak Ibu Dan saudara-saudara Yang kita kasih Dalam Yesus Kristus Dalam pembacaan kita Pada kita Proma Pasal 15 Pasal 5 Ayat 1-11 Sangat jelas Suatu pernyataan Penting Dari Rasul Paulus Bahwa orang Yang beriman Hidup Dalam Kebenaran Orang Yang Dibenarkan Oleh iman Maka Akan memiliki Dama sejahtera Dan Akan Dimuliakan Bersama Tuhan Nah Saudara-saudara Yang kekasih Dari Keempat Pembacaan kita Ini sangat erat Hubungannya Bagaimana Keberadaan manusia Sebagai Ciptaan Allah Yang mulia Dibanding dengan Ciptaan lain Yang diberikan Hikmat Dikaruniakan Ruh Kudus Sehingga Manusia Memiliki Iman Untuk Melakukan Kebenaran Yang Daripada Tuhan Dengan demikian Bahwa manusia Akan mendapatkan Damai sejahtera Manusia akan Mendapatkan Sialom Dan Akan Dipermuliakan Bersama Allah Sidang jemaat Yang kekasih Dalam Tuhan Meskipun Perlu kita Sadari Meskipun Kita Harus Mengakui Bahwa dalam Mewujudkan Hikmat Daripada Allah Dalam Menyatakan Kebenaran Yang kita telah Yakini Bersama Dengan Yesus Ada banyak Tantangan Ada banyak Hambatan Ada banyak Rintangan Yang datang Sili berganti Dalam kehidupan Kita Dalam Pekerjaan Dalam Keluarga Dalam Studi Dalam Bisnis Dalam Pelayanan Sekalipun Selalu Banyak Tantangan Selalu Banyak Masalah Yang sering Memaksa Bahkan Cenderung Mempengaruhi Setiap Umat Manusia Untuk Mengingkari Kebenaran Itu Dalam Pekerjaan Ada saja Gangguan Ada saja Tantangan Yang dihadapi Hati Nurani Berkata Tidak Tetapi Atasan Mengatakan Harus Dilakukan Dengan Dali Loyalitas Kepada Atasan Kita Mengikuti Sesuatu Padahal Sebetulnya Kita tahu Itu tidak Dibenarkan Oleh Allah Dalam Bisnis Mau Mendapatkan Keuntungan Yang Lebih Kita Mengetahui Bahwa Ini Akan Merugikan Orang Lain Tetapi Sekali Lagi Mengingkari Kebenaran Untuk Mendapatkan Keuntungan Yang Lebih Besar Dalam Pelayanan Pun Demikian Bapak Ibu Masih Saja Terjadi Masih Saja Kita Menyaksikan Orang Orang Dalam Pelayanan Yang Mengaku Paling Benar Merasa Paling Bisa Dan Mengabaikan Orang Lain Sehingga Hal Demikian Dikatakan Menjadi Rintangan Menjadi Tantangan Terbesar Bagi Kehidupan Umat Manusia Karena Masih Banyak Umat Umat Allah Yang Tidak Berani Mengatakan Nia Walaupun Nia Dan Tidak Berani Mengatakan Tidak Walaupun Seharusnya Tidak Hal Ini Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Terjadi Karena Banyak Umat Umat Allah Yang Selalu Memberikan Ruang Untuk Negosiasi Untuk Kompromi Dalam Melakukan Hal-hal Yang Tidak Benar Satu Kali Melakukan Sesuatu Yang Tidak Benar Satu Kali Memberikan Ruang Untuk Negosiasi Dan Kompromi Hal Itu Akan Datang Berlanjut Terus Menerus Dan Akhirnya Menjadi Kebiasaan Satu Kali Mengikuti Oh Karena Ini Kemauannya Atasan Saya Saya Harus Lakukan Besok Besok Datang Lagi Dan Akhirnya Lama-lama Menjadi Kebiasaan Sehingga Kebenaran Yang Seharusnya Menjadi Komitmen Untuk Dilakukan Umat-umat Allah Lama Kelamaan Sudah Menjadi Kebiasaan Untuk Mengesampingkannya Lama Kelamaan Akhirnya Tidak Akan Merasa Lagi Sebuah Kesalahan Sebuah Dosa Yang Terus Menerus Menggerogoti Kehidupan Umat Percaya Karena Sudah Menjadi Hal Lumrah Dan Tidak Ada Teguran Yang Dirasakan Oleh Karena Itu Bapak Ibu Dan Sudara-sudara Seharusnya Sebagai Umat Percaya Ketika Kita Semua Sudah Meyakini Bahwa Yesus Kristus Sudah Mengaruniakan Roh Dan Kebenaran Kepada Setiap Kita Kita Tahu Kita Pasti Mengetahui Bahwa Bagaimana Yang Diinginkan Oleh Allah Dalam Kehidupan Kita Apa Yang Seharusnya Yang Benar Dilakukan Oleh Umat Percaya Maka Maka Harusnya Tidak Tidak Ada Lagi Kepalsuan Yang Dilakukan Oleh Umat Umat Percaya Sehingga Tetap Berfokus Untuk Menegakkan Kebenaran Dalam Perjalanan Kehidupan Kita Bagaimana Kita Sebagai Orang Percaya Untuk Mempertahankan Komitmen Dan Integritas Kita Untuk Tidak Menggadaikan Iman Dan Kebenaran Dalam Kehidupan Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Bapak Ibu Dan Sudara Sudara Untuk Melewati Tantangan Dan Godaan Sehingga Komitmen Terhadap Kebenaran Itu Tetap Berlaku Dalam Perjalanan Kehidupan Kita Yang Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Tidak Larut Dengan Dunia Ini Banyak Orang Yang Mengingkari Kebenaran Dari Allah Karena Larut Karena Terpengaruh Karena Terbuai Dengan Godaan Dunia Silawan Dunia Godaan Dunia Yang Datang Sili Berganti Dalam Situasi Sekarang Era Modernisasi Era Globalisasi Dalam Situasi Yang Sedemikian Sehingga Seluruh Dunia Bisa Terpantau Lewat Tangan Kita Dengan Menggunakan Alat-alat Elektronik Hal Ini Membawa Pengaruh Yang Besar Dalam Kehidupan Kita Mempengaruhi Budaya Mempengaruhi Keyakinan Kita Mempengaruhi Kebenaran Yang Seharusnya Sudah Menjadi Milik Kita Dan Menjadi Komitmen Kita Untuk Kita Tetap Pertahankan Bagaimana Kuatnya Pengaruh Teknologi Dalam Kehidupan Kita Sehingga Bapak Bapak Dan Sudara Sudara Banyak Orang Yang Jatuh Terpengaruh Banyak Orang Yang Tidak Lagi Mempedulikan Kebenaran Yang Sesungguhnya Dan Banyak Orang Juga Yang Larut Dalam Kepalsuan Oleh Karena Tidak Membentengi Dirinya Oleh Karena Itu Bapak Ibu Dan Sudara Sudara Hal Yang Pertama Yang Mesti Dilakukan Sehingga Kita Tetap Berkomitmen Untuk Mempertahankan Integritas Kita Dalam Mempertahankan Kebenaran Adalah Tidak Larut Dengan Dunia Ini Jangan Terpengaruh Oleh Godaan Jangan Silau Oleh Godaan Dunia Yang Serba Instan Yang Setiap Saat Datang Menggoda Dan Merintangi Hubungan Kita Dengan Allah Hendaklah Kita Dengan Tegas Dan Yakin Sebagaimana Dalam Kitab Matius Pasal 5 Ayat 37 Jikaya Hendaklah Kamu Katakan Ya Jika Tidak Hendaklah Katakan Tidak Karena Tidak Ada Apa Yang Lebih Daripada Itu Yang Lebih Daripada Itu Adalah Berasal Dari Si Jahat Itu Menurut Kitab Matius Pasal 5 Ayat 37 Oleh Karena Itu Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Hendaknya Dalam Kehidupan Kita Tetap Berpedoman Dan Berkomitmen Pada Kebenaran Yang Hakiki Yang Kita Terima Daripada Allah Dan Kita Tetap Bersandar Kepada Pengetahuan Dan Hikmat Yang Allah Karuniakan Karena Kita Lebih Muliah Daripada Ciptaan Yang Lain Dan Allah Sudah Mengaruniakan Hikmat Yang Lebih Daripada Ciptaan Yang Lain Dalam Kehidupan Kita Hal Yang Kedua Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Yang Harus Kita Lakukan Adalah Tidak Malu Untuk Menyatakan Kebenaran Dalam Kondisi Apapun Dalam Situasi Apapun Dan Terhadap Siapapun Juga Ketika Dalam Perkumpulan Pekerjaan Dalam Perkumpulan Dengan Pergaulan Dengan Orang Lain Dalam Pekerjaan Dalam Bisnis Dalam Orang Orang Kristen Orang Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Menyembunyikan Identitasnya Kita Banyak Menyaksikan Sendiri Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Ketika Dalam Pertemuan Pertemuan Dalam Acara Acara Banyak Orang Kristen Yang Sudah Mulai Ragu Sudah Mulai Malu Dan Takut Menunjukkan Identitasnya Oleh Karena Itu Dibutuhkan Bagaimana Keberanian Kita Bagaimana Keyakinan Kita Untuk Tetap Tidak Malu Menyatakan Kebenaran Yang Kita Terima Daripada Allah Orang Orang Yang Ada Di Luar Sana Mungkin Menyatakan Ini Sesuatu Yang Diakini Benar Tetapi Kalau Menurut Keyakinan Kita Menurut Iman Dan Kepercayaan Kita Itu Adalah Sesuatu Yang Salah Hendaknya Kita Dengan Penuh Keberanian Menyatakan Bahwa Itu Sesuatu Yang Salah Jangan Takut Dan Jangan Larut Bahat Bahkan Mengikuti Sesuatu Yang Salah Karena Hanya Ingin Dipandang Hanya Karena Ingin Diterima Oleh Tempat Kerja Hanya Karena Ingin Diterima Oleh Teman Teman Sepergaulan Kita Kita Tidak Ingin Dari Waktu Kewaktu Komitmen Dan Integritas Kekristenan Kita Semakin Hilang Semakin Terkikis Hanya Karena Perasaan Minder Dan Malu Untuk Menyatakannya Kepada Orang Lain Allah Allah Menyampaikan Kepada Kepada Buhendaknya Kamu Menjadi Terang Di Tengah Tengah Kegelapan Yang Ada Di Dunia Ini Ketika Terjadi Kesalahan Ketika Terjadi Sesuatu Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Semestinya Menurut Keyakinan Dan Kepercayaan Bahkan Kebenaran Yang Kita Anud Maka Sepatutnya Kita Menegur Kita Menyampaikan Bahwa Itu Adalah Sebuah Kesalahan Dan Larut Dan Tidak Terpengaruh Dengan Keadaan Yang Demikian Sehingga Dengan Demikian Kebenaran Dan Keyakinan Kita Yang Daripada Allah Tetap Dijunjung Tinggi Tetap Menjadi Komitmen Bersama Dan Orang Lain Akan Melihat Bahwa Inilah Orang Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Dengan Berkomitmen Terhadap Kebenaran Yang Sesungguhnya Hal Yang Ketiga Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Yang Sangat Penting Juga Untuk Kita Lakukan Ketika Kita Memujudkan Kebenaran Itu Dalam Kehidupan Kita Adalah Hidup Sebagaimana Teladan Yesus Kristus Yesus Kristus Sudah Menunjukkan Bagaimana Teladan Yang Disampaikan Bagaimana Teladan Yang Dilakukan Selama Dia Berada Di Dunia Ini Bertindak Adil Terhadap Semua Orang Menolong Semua Orang Berkenan Untuk Ditemui Semua Orang Tuhan Bahkan Memulihkan Hubungan Kita Hubungan Manusia Dengan Allah Yang sudah Rusak Oleh karena Dosa Tuhan Perbaiki Tuhan Pulihkan Dengan Mengorbankan Anak Yesus Kristus Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Dosa Umat Manusia Sehingga Dengan Demikian Dengan Kita Meyakini Bahwa Benar Yesus Telah Mengorbankan Diri Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Saya Dan Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Sehingga Dengan Keyakinan Bahwa Kebenaran Itu Maka Kita Seharusnya Menaati Apa Yang Diinginkan Oleh Allah Apa Yang Allah Perbuat Dalam Kehidupan Kita Sebagai Panutan Kehidupan Umat Kristiani Seharusnya Juga Menjadi Contoh Dalam Kehidupan Kita Yesus Sendiri Mengajarkan Tentang Bagaimana Berkomitmen Dan Tidak Tergoda Oleh Apapun Dalam Kehidupan Kita Selain Daripada Perintah Bapaknya Yang Di Surga Pencobaan Yang Yesus Alami Terkait Dengan Makanan Yang Diberikan Roti Pencobaan Yang Dialami Terkait Dengan Kekuasaan Untuk Menguasai Dunia Asal Mau Menyembak Iblis Yesus Menunjukkan Tidak Tergoda Dengan Apapun Tidak Tergoda Dengan Dunia Ini Yesus Juga Memperlakukan Semua Orang Yang Sama Yesus Juga Mau Berkenan Ditemui Oleh Siapapun Dan Yesus Menyatakan Kepedulian Kepada Semua Orang Tanpa Sekat Dan Tanpa Batas Hal Inilah Bapak Ibu Dan Sudara-sudara Yang Kekasih Dalam Yesus Krisus Seharusnya Menjadi Panutan Bagi Kita Semua Bagi Semua Umat Umat Allah Untuk Tetap Berkomitmen Menyatakan Kebenaran Dengan Mengikuti Teladan Yang Yesus Sudah Contohkan Dalam Kehidupan Kita Nah Bapak Ibu Dan Sudara-sudara Yang Kekasih Dalam Yesus Krisus Melalui Iman Kepada Kristus Maka Manusia Itu Dibenarkan Dalam Pembacaan Kita Pada Kita Proma Pasal 5 Ayat 1 Sebab Itu Kita Yang Dibenarkan Karena Iman Kita Hidup Dalam Damu Sejahtera Dengan Allah Oleh Karena Iman Kita Kepada Yesus Kristus Melalui Pembenaran Itu Manusia Umat-umat Allah Memiliki Jalan Untuk Mendapatkan Kasih Karuniah Daripada Allah Dengan Pembenaran Itu Membuat Kita Memiliki Pengharapan Di Dalam Kristus Sekalipun Harus Melalui Kesengsaraan Harus Melewati Tantangan Dan Cobaan Yang Datang Sili Berganti Namun Yakinlah Bapak Ibu Dan Sudara-sudara Ketika Setiap Kita Melewati Tantangan Rintangan Dan Cobaan Dalam Kehidupan Kita Kita Tetap Bertekun Dan Kita Tahan Terhadap Tantangan Tantangan Itu Maka Yakinlah Sebagaimana Firman Tuhan Dalam Pembacaan Kita Pada Ayat Yang Ketiga Bahwa Kesengsaraan Itu Menimbulkan Ketekunan Ketekunan Menimbulkan Tahan Uji Tahan Uji Menimbulkan Pengharapan Dan Pengharapan Tidak Mengecewakan Menimbulkan Ketekunan Ketekunan Menimbulkan Tahan Uji Tahan Uji Menimbulkan Pengharapan Dan Kita Meyakini Bahwa Pengharapan Kita Sebagai Anak Anak Allah Pasti Tidak Menimbulkan Tidak Pengharapan Kita Akan Mendapatkan Damai Sejahtera Daripada Allah Amin Nah Bapak Ibu Dan Sudara-sudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Sudah Selayaknya Kita Sebagai Umat Umat Allah Bersyukur Kepada Tuhan Sudah Selayaknya Kita Menaikan Pujian Syukur Kepada Allah Oleh Karena Kasihnya Yang Telah Membenarkan Kita Karena Iman Kita Kepadanya Sehingga Kita Boleh Diselamatkan Oleh Tuhan Dan Kita Harus Tetap Meyakini Dalam Hidup Kita Bahwa Keselamatan Yang Kita Dapatkan Pembenaran Yang Kita Dapatkan Dari Tuhan Semata-mata Hanya Oleh Karena Kasih Karunia Tuhan Jangan Pernah Ada Yang Menganggap Bahwa Keselamatan Kesuksesan Dan Apapun Yang Kita Dapatkan Itu Adalah Karena Usaha Sendiri Tetapi Kita Harus Meyakini Bahwa Hidup Dan Kehidupan Kita Adalah Hanya Oleh Karena Kasih Karunia Tuhan Jadi Ketika Bapak Ibu Dan Sudara Sudara Dunia Menawarkan Dengan Segala Kemewahannya Ketika Dunia Menawarkan Dengan Segala Tantangan Dan Godaan Hendaknya Dalam Hidup Kita Tetap Memiliki Integritas Tetap Menjunjung Tinggi Komitmen Dalam Hidup Kita Untuk Tetap Hidup Dalam Kebenaran Sebagaimana Yang Allah Inginkan Rasul Paulus Yang Sudah Menegaskan Dalam Kitab Roma Pembacaan Kita Tentang Bagaimana Hasil Pembenaran Dari Allah Yaitu Memiliki Keselamatan Dan Diperdamaikan Dalam Kemuliaan Bersama Dengan Allah Manusia Yang Tadinya Penuh Dengan Dosa Kini Telah Dibersihkan Oleh Darah Kristus Lewat Pengorbanan Yesus Di Kayu Salib Karena Itu Sepatutnya Kita Membersihkan Segala Kehidupan Kita Dari Segala Noda Segala Tantangan Dengan Hidup Yang Benar Di Hadapan Allah Menghidupi Kebenaran Yang Dimaksudkan Oleh Disini Adalah Bagaimana Kita Hidup Mewujudkan Prinsip Prinsip Kebenaran Dalam Segala Aspek Kehidupan Kita Terhadap Siapapun Yang Kita Jumpai Dalam Kondisi Apapun Dan Dimanapun Kita Berada Tidak Ada Toleransi Kepada Setiap Orang Untuk Membeda Bedakan Dalam Menghidupi Kebenaran Allah Jangan Karena Dibawa Tekanan Oleh Pimpinan Di Tempat Kerja Jangan Karena Tekanan Dibawa Pimpinan Oleh Pengajar Pengajar Atau Dosen Atau Guru Kita Jangan Karena Dibawa Tekanan Oleh Teman-teman Spergaulan Kita Toleransi Terhadap Kebenaran Allah Tidak Ada Toleransi Dalam Mewujudkan Kebenaran Allah Karena Yang Jelas Bahwa Hasil Dari Pembenaran Yang Dilakukan Oleh Allah Kepada Setiap Manusia Dengan Menyelamatkan Manusia Dari Dosa Bahwa Manusia Diberikan Keselamatan Dan Diperdamaikan Dengan Allah Dengan Hikmat Allah Manusia Pasti Dimampukan Untuk Hidup Dalam Pengharapan Menikmati Damai Sejahtera Daripada Allah Hal Ini Juga Sejalan Dengan Tuhan Yesus Yang Sudah Mengaruniakan Roh Kudus Kepada Murid-murid Yang Sudah Mengaruniakan Hikmat Kepada Setiap Umat Allah Untuk Tetap Bertekun Dalam Pengharapan Menikmati Kasih Karuni Allah Sebagai Orang Yang Telah Dibenarkan Bapak Ibu Dan Sudara Sudara Sebagai Kita Yang Sudah Dipulihkan Oleh Allah Maka Kita Harus Mewujudkan Hidup Yang Benar Di Hadapan Allah Harus Berkomitmen Dalam Hidup Kita Untuk Tetap Setia Dalam Kebenaran Bersama Allah Sehingga Kita Terus Hidup Dalam Memancarkan Kasih Kristus Dalam Memancarkan Kebenaran Yang Sesungguhnya Yang Telah Kita Terima Daripada Allah Dan Itu Akan Memperlihatkan Bagaimana Manusia Sebagai Mahluk Yang Diciptakan Segambar Dan Serupa Dengan Allah Manusia Yang Memiliki Hikmat Manusia Yang Memiliki Roh Kebenaran Yang Asalnya Daripada Allah Tuhan Memberkati Kita Amin Amin